Pasti kamu pikir pergi ke luar negeri itu seru kan? Tapi hari ini, aku harus sendirian pergi ke luar negeri Sampai hampir hilang di airport soalnya transit pake dua pesawat Bahkan aku sempet dibawa sama orang-orang yang aku gak kenal Jam 1 pagi Dan aku sampe pikir, aku gak akan sampe rumah hari ini Jadi ini sebenernya pertama kali aku harus ke Taiwan sendirian Soalnya biasanya papa mamaku yang ikut aku sekalian jalan-jalan kan? Tapi keliatannya sekarang mereka udah bosan sama aku Jadi step pertama kalau kamu pergi ke luar negeri apa? Packing Besok aku harusnya udah berangkat Tapi liat Satu biji baju pun aja aku belum Satu biji beras pun aja aku belum Masalahnya gini Besok flightku tuh jam 11 ke Bali Jadi aku harus bangun jam 10 Ya aku tau itu siang bagi banyak dari kamu Ya progresku cuma masih segini sih CDku udah bagus Udah bautnya juga enak Besok 6 bulan udah gak bisa ketemu keluarga lagi Kamu ada sisa NT dikit Sisa NT, wih Dikasih uang gratis sama mama Loh ini jangan, itu aja kamu Dikasih oleh-oleh perpisahan dari mama guys Mama gak mau ngomong apa-apa sebelumnya pergi Besok dong Besok Oh besok suruh tidur dulu guys, sudah malem Sudah pak, suruh pak Ini loh Ini loh kamu minta ini tuh Oh iya 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 Alatnya Bully Mencocokmu Tapi aku ini anak night owl rek Jadi bangun jam 10 aja termasuk pagi untuk aku Aku udah mau tidur Tapi aku kasih kamu tips supaya gak mungkin gitu kan Langsung pake baju sama celana Yang kamu pake besok Jadi kamu bangun Sikat gigi lang cuci muka langgan gas Udah gak usah aneh-aneh langsung Langsung gas Langsung gasin Ya mungkin beberapa kaliin kamu Ih corok But i'm all about saving time man So save all the time you can Okay Time Is not equals money Time is not equals money Time Is way more valuable than money Okay Ngerti gak guys Okay See you tomorrow Memang sih ke airport Lancar-lancar aja Aku udah masukin semua barangku ke mobil Dan sebenernya on time sih Sampai aku liat kalau antrianya untuk check-in bagasi itu puanjang Dan aku lupa memperhitungkan sesuatu Aku belum say goodbye sama akong amahku Bahkan kepala papaku aja belum Padahal setengah jam lagi aku harus udah berangkat Sekarang telepon-telepon saudara dan akong amah Sekarang ketemu lagi 6 bulan Ya bang Tangen Hah? Tangen Lumayan Tengah teleponnya akong Gak genuine gitu Ini akongku ini Iya akong Iya akong Yang udah di depan airport ini Ketemuan lagi 5 bulan lagi ya akong Iya Sik 5 bulan lagi Tuh 5 bulan toh Nanti akong terlalu kangen Lek yang 5 tahun Amah mana amah amah Halo amah Bentar lagi wis balik amah Oh iya 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 amah Tuhan memberkati juga Emang sih akhirnya berjalan dengan lancar Tapi aku kaget pas sampe gerbang Soalnya tiba-tiba ada yang manggil nama aku Udahlah Baru udah kejadian unexpected terjadi Ini di depan sana kan ada ai ai ya Nah tiba-tiba mereka tuh manggil-manggil Pastian pastian Lu kaget Ngapain ai ai yang manggil nama aku Mereka memang liat youtube Kan gak mungkin ai ai liat youtube Jadi aku langsung liat mereka Terus mereka yang liat-liatan aku Jadi kita kan ya liat-liatan awkward Jadi aku langsung ngomong ke ai nya Kenapa ai? Terus ai nya langsung ngomong lagi Hah? Aku gak manggil kamu kok Terus aku langsung tiras huruf Oh Aku gak ngomong Anak ai ai namanya juga Sebastian ya Terus dia kayak Lu kok tau Namaku ya Sebastian ai Terus dia udah ketawa Ini jam Let's look at the positive side ya Aku kesepian 2 jam nunggu Ditemenin ai ai random manggil nama aku Berkat dari Tuhan Tapi sebenernya jujur di pesawat Gak terlalu terjadi apa-apa sih Eh ya ada sih Aku kan gak bisa diem Jadi aku iseng-iseng ngajak mas sebelahku ini ngomong Oh bukan Tapi kok keliatannya dia gak nyaman ya Sampai-sampai Dia ini keliatannya pindah kursi Soalnya sepanjang pesawat sebelahku jadi kosong Akhirnya karena aku bosenen Ya aku akhirnya ketiduran Tapi baru wajah nutup mata Tiba-tiba ada suara Bangunin aku Dan ternyata kita udah sampe Bali Meskipun aku selamat sampe Bali Sebenernya ada satu hal yang selalu nganggu aku sih Aku ini belum makan 16 jam Soalnya dari kemarin malam udah kepikiran pergi Belum lagi ini terakhir kali aku akan nginjak tanah Di Indonesia Jadi aku pikir Kenapa gak makan Indo untuk terakhir kalinya juga Kenapa ya disini Aku gak kepikiran Bali sih Kepikiran makanan Tapi aku ketemu masalah lain Ternyata Airport International Bali Dibosar banget Dan aku sampe bengong mau makan dimana ya Emang sih banyak makanan disini ya Tapi liat Aku bawa dua anak ini Makan gak nyaman guys Jadi keliatannya rencanaku aku cek in dulu Supaya tanganku ringan Oke Jadi aku langsung cek in barang-barangku dulu Terus nanya pedugasnya Mas Untuk ke Terminal Internasional Kemana ya Keberangkatan Iya keberangkatan Lantai 3 Lantai 3 Oke Makasih mas Ya aku jujur aja gak tau lantai 3 itu apa ya Itu lumayan ambiku Tapi ya Jalanin aja Aku ketemu lift sih Semoga bener ya guys Keliatannya sih bener ya Oh man We're gonna eat good man We're gonna eat freaking good my boy Untung ketemu cek innya Makan-makan Super banget Jujur antrian disana juga gak bantu menenangkan perutku Danung buka sejam ini belum masuk-masuk Tapi untungnya Aku akhirnya ketemu satu restoran kecil Yang menurutku paling khas Indo Supaya gak kangen Indo Kita makan Indo aja Ya ada fake case sebenernya Yang gak terlalu se-Indo itu sih Tapi Lu bayan lah ya Nasi campur Iya kan Ini dia nasi campur Nasi campur? Gak ada babi guleng gitu mbak? Gak ada Oh gak ada ya Oke 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 Memang sih harganya lebih mahal dari ginjal kiri ku ya Satu aja 130 ribu Sekarang ada alat gimana aku Eh Puji Tuhan gak ada Gak buat luar makanan Jadi gabung menik Wah apa guys Wah 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 ini guys Tapi ternyata rasanya ya not bad lah Aku ingin nyoba sesuatu yang aneh Curupin saus dulu Chicken wings sama nasi Bali Lihat Cukup unik lah ya Dan porsinya malah kebesaran Sampai aku harus bungkus chicken wingsnya Kita makan di pesawat Sekarang perutku udah kenyang Tompet udah tipis Jadi saatnya kita terbang ke Taiwan Tapi pas aku masuk pesawatnya Aku ini ternyata didodohin Di sebelah bule cewek Namanya Laura Tapi itu aku ceritakan nanti Sebenernya rencana aku itu tidur dulu Soalnya aku baru dapet crash Setelah makan sebaya itu kan Tapi sebelum aku bisa tidur Tiba-tiba pramugarinya ngasih aku snack Aku dikasih kayak kacang-kacangan sama air Dan pas aku coba airnya Rasanya kayak air Dan sebenernya kalau kamu suka makan kacang gorengnya Indo Jujur kacang goreng pesawat ini Nggak ada apa-apanya sama Indo Kayak level 1 boss kacang Lawan level 100 boss kacang Final boss gitu Dan jujur pas mataku udah mau tutup Tiba-tiba dibangunin lagi Sama petugasnya disuruh makan Jadi pertama rotinya Jujur aku lumayan shock sih Ternyata roti itu masih bisa empuk-empuk manis gitu ya Di ketinggian 30 ribu meter di atas pesawat Kok di atas pesawat? Di atas laut Apalagi pas dicampur mentega Terus disuwir-suwirkan gitu Kayak wow man that is not bad at all my boy Tapi jujur kalau untuk makanan lainnya sih Aku lumayan ada masalah Soalnya pertama space-nya itu nggak ada sama sekali Jadi aku setup kamera aja sampe 20 menit sendiri Bingung mau naruk mana Terus pas aku buka makanannya Kok kayak masakan yang udah dimasak 7 bulan yang lalu gitu Dan jujur rasanya juga nggak beda jauh Sama makanan yang dimasak 7 bulan lalu Ikannya udah kayak keras Terus mie-nya juga kering Jadi aku sisain untuk terakhir Cuman untungnya sih mereka juga ngasih aku ini Kayak kuning-kuning Jujur aku kan pikir keju Tapi pas aku cokok ternyata Belum lagi saladnya juga kayak nggak fresh gitu Ayamnya kayak udah mati seminggu yang lalu Tapi aku tiba-tiba inget Kalau tadi aku kan bawa chicken wings Jadi aku keluarin Terus aku campur mie Terus paling enak masih chicken wings yang tadi 6 jam lalu aku bawa Nah kamu masih inget tadi bule nama Laura Aku ini iseng-iseng tawarin dia chicken wings Soalnya aku liat dia kayak kepingin gitu kan Kamu tau dari chicken wings yang umurnya udah 6 jam Ternyata kita bisa ngomong terus kehabis-habis Sampai tiba-tiba udah nyampe Taiwan aja Man see you again Laura Thank you for the talk and making the boring bearable Laura Nah sebenernya rencanaku Sampai Taiwan kan jam 9.45 Terus naik kereta ulang jam 11an Tapi ternyata pesawatku didelay setengah jam Aku masih harus naik kereta untuk ke stasiun kereta Dan pesawatku itu didelay 15 menit Belum lagi aku gak tau kenapa bagasiku ini gak keluar-keluar gila Ini 20 menit packageku belum selesai Akhirnya aku no choice But make a plan B yang mendadak banget Ini keretanya udah pasti gak nutut Jadi aku hangus 200 ribu Bicaraan aku aku mau naik ke Taipei Dari bus kesana baru nyampe Taichung Tapi gara-gara ini harusnya aku naik Taichung jam 12 Keliatannya bisanya-bisa nyampe jam 3 pagi Memang sih pake bis bisa Tapi dari sepengalaman ku di Taiwan Bus paling terakhir itu biasa di jam 11 Tapi sekarang udah jam 11 lebih Jadi jujur aku mulai panik Terus pas aku sampe counter bisnya Kok kosong ngoblong gak ada penjualnya Belum lagi dikasih sign apa ini di depannya pake basa mandarin Jujur aku ini udah kepikiran Mungkin opsi terakhir ku ya nunggu bis selanjutnya jam 5 pagi aja ya Tapi pas harapanku udah hilang Tiba-tiba petugasnya muncul Dan ternyata dia itu cuman break kencing Tapi aku gak bisa basa mandarin Jadi sign di depannya ini aku salah paham Jadi aku langsung beli satu tiket ku Tapi nyampe sana mungkin jam 2an Tapi pas dipis Aku ini sebenernya gak boleh tidur Soalnya pertama Nanti takutnya ketinggalan stop Terus basenya jalan aja terus Jadi aku malah kelewatan kotaku Dan yang kedua Sebenernya Kalau aku tidur sekarang Nanti malam aku jadi gak bisa tidur Terus sleep schedule ku malah rusak Ya sebenernya udah rusak sih But you know what I mean lah Jadi aku coba segala cara untuk nyoba melek Tapi beratnya mata itu lebih berat dari ngendong temen di game Jadi mata aku tiba-tiba ketutup Aku ketiduran Jujur pas aku bangun Ternyata aku udah ketiduran sejam lebih Jadi viran satu itu udah kayak Waduh kelewatan kota ini keliatannya Tapi ternyata aku bangun beneran pas sebelum kotaku Jadi aku diselamatkan lagi sama Tuhan Tapi pas turun Yang aneh tuh aku langsung disambet Orang-orang aneh ini di jam 1 pagi Kata mereka Mereka ini taksi Jujur sekarang udah jam setengah 2 Dan aku gak ada pilihan yang lain Selain naik taksi untuk pulang rumah Jadi aku langsung ikutin dia ke taksinya Terus aku masuk dan aku doa aja Supaya gak dicolek Untungnya ternyata dia memang bukan pencolek Terus aku dibolehin keluar ke rumahku Jujur ini baterai ku tinggal kayak 1,75% Bahkan ada angin dikit aja Kaki ku langsung patah keliatannya Ini guys elevator aku 2 tahun udah naikin Masih kesama aja Masih kayak elevator tahun 90an Gak pernah direnovasi Alah kayaknya nyampe kan Tapi pas aku masuk kamar Aku bau sesuatu yang aneh Baunya kayak keringet sih Tapi ya yaudahlah enak Jujur bisa aku ada kelas yang kebilannya Tapi aku keliatannya bolos aja